Assalamualaikum teman-teman semua Jumpa lagi di channel saya Martina Cah Terima kasih sudah memencet video ini Jangan lupa seperti biasa pencet juga tombol subscribe nya ya Kali ini saya akan masak bunga turi Yang tentunya bunga turi ini mempunyai banyak manfaat Ada pun beberapa manfaat yang terkandung di bunga turi Pertama bisa menyembuhkan sariawan teman-teman Caranya yaitu seduh bunga turi ini menggunakan air panas Tunggu sampai dingin kemudian diminum airnya Manfaat lainnya yang bisa kita ambil dari bunga turi ini Yaitu bisa melancarkan asi, mencegah penyakit jantung Juga menyembuhkan luka lebih cepat Dan bisa juga mencegah penuaan dini Karena bunga turi ini mengandung antioksidan yang cukup banyak teman-teman Bunga turi ini ada dua macam yaitu yang berwarna putih juga berwarna merah Bunga turi ini bisa kita masak Dengan cara dipecel Ataupun ditumis seperti biasa Dan bisa juga diurap teman-teman Nah bagaimana cara memasaknya Pertama kita harus membersihkan dulu Serbuk kuning-kuning yang ada di dalam bunga ini Dengan cara dipotong atau dibuang Karena serbuk itu bisa menimbulkan rasa pahit Bila kita masaknya teman-teman Bunga turi ini juga bisa menyembuhkan penyakit mata Seperti rabun jauh dan rabun dekat Bila dikonsumsi secara teratur Nah untuk melancarkan asi cukup Dengan disayur seperti biasa Dan dikonsumsi seperti sayur-sayur pada umumnya Namun bila untuk menyembuhkan luka Secara lebih cepat Yaitu dengan cara Menghaluskan kembang turi ini Kemudian tempelkan pada lukanya Nah bila teman-teman semua pengen awet muda Cukup konsumsi Bunga turi ini seperti biasa Secara teratur Dan juga bisa buat masker Dengan cara dihaluskan Dan kemudian Dibikin masker kemuka Kandungan vitamin C dan juga antioksidannya Akan membuat kulit kita lebih cantik dan awet muda Nah setelah kita siangi Serbuk berwarna kuningnya tadi Kemudian kita cuci Dan dimasak Ini saya akan menumisnya Cukup menggunakan Bumbu sederhana Cukup bawang putih Dan juga cabai teman-teman Ini bawang putihnya Saya sudah potong-potong Dan dicincang Kemudian panaskan minyak Setelah panas Masukkan bumbu yang telah kita iris tadi Setelah bumbunya harum Kemudian masukkan Bunga turinya Lalu diaduk-aduk Dan tambahkan Garam, gula, dan penyedap Nah cukup simple Dan juga cepat Dan mudah Untuk memasaknya teman-teman Selamat mencoba di rumah Dan semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi Di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton